Tol Transjawa dari Merak hingga Grati sepanjang 938 km kini telah terintegrasi. Tarif tujuh ruas tol baru diresmikan sudah ditetapkan melalui keputusan Menteri PUPR dan mulai diperlakukan sejak pukul 00.00 malam tadi. Berdasarkan keputusan tersebut, dari Merak Banten hingga Grati Pasuruan Jawa Timur, pengguna jalan tol golongan 1 wajib membayar sebesar Rp775.500. Hingga dua bulan ke depan, pengelola jalan tol yang tergabung dalam Badan Usaha Jalan Tol BUJT akan menetapkan diskon sebesar 15% untuk perjalanan terjauh dari masing-masing klaster. Meski terlihat mahal, menggunakan jalan tol Transjawa dapat menghemat konsumsi BBM dan mempersingkat waktu tempuh. Dengan beroperasinya Transjawa, maka terjadi percepatan waktu tempuh sebesar 10 jam 24 menit untuk kendaraan kecil atau golongan 1 dan 12 jam 25 menit untuk kendaraan terakh. Kemudian ada juga pengurangan biaya BBM sebesar Rp163.831 untuk kendaraan kecil, Rp646.909 untuk kendaraan golongan 2 dan Rp830.086 untuk kendaraan golongan 2. Meski lebih hemat dan cepat, BUJT tetap mengingatkan para pengguna jalan tol agar tetap memperhatikan faktor keselamatan. BUJT juga mengingatkan para pengguna jalan tol untuk memastikan kecukupan saldu kartu E-Tol saat akan melintas di jalan tol tersebut. Yudai Rianto melaporkan untuk NET.